Kalian punya kamera A6400 Ada contohnya yang harusnya tadi gue ambil gitu kan Dan kalian pengen coba pasangin cage Tapi yang ada di pasaran harganya terlalu tinggi Nah, pas banget Di video kali ini gue punya referensi cage untuk kamera Terutama si A6400 ini Yang punya harga cukup low budget Apa cage-nya? Mendingan kita bumper dulu Selamat datang di channel SM Media Dengan gue Erwin Dan seperti biasa gue harus kenalin dulu Kalau di channel ini kita biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi Dan juga proses produksi konten kreatif So, kalau kalian tertarik dengan hal-hal berbau teknologi Kalian pengen up to date dengan gadget dan lain-lain Atau kalian juga doyan dengan hal-hal berbau produktivitas konten kreatif Kayak kamera, lalu alat-alat produksi dan lain-lain Gak perlu ragu, langsung aja subscribe Dan jangan lupa juga aktifin tombol notifikasinya Biar gak ketinggalan update-update dari kita Yang sangat berguna biasanya gitu kan Kayak sekarang nih Yang tadi gue udah bahas Kita pengen bahas soal Yang tadi gue udah bahas Kita pokoknya pengen bahas Soal sebuah cage kamera Untuk si A6400 ini Sebenernya gue pake cage ini udah agak lama Tapi kayaknya dia baru secara resmi dijual di Indonesia Jadi menurut gue Nah ini udah waktunya buat kita bahas Karena gue sebelumnya sih udah dikirimin dari lama Tapi bareng gak dijual-jual di Indonesia Jadi belum gue bahas ya Dan sekarang sudah dijual So kalian bisa cari Nah disini gue pake A6400 Dan kayak yang kita tau Mungkin gue sedikit kasih gambaran dulu Kalau misalkan kalian pengen pakein cage Dari brand-brand kayak SmallRig Yang udah memang reputasinya paling besar gitu kan Di ranah perkejan mirrorless gitu Perkejan mirrorless Oke siap Dan ya itu harganya sekitar 1 jutaan ke atas Mungkin sekitar 1,2 1,3 Dan begitu juga untuk cage-cagenya Fujifilm ya Makanya kita juga sampe sekarang Belum pasangin cage-nya Karena investinya cukup besar Tapi di A6400 Kalian punya opsi yang cukup low budget Ini adalah cage dari UU RIG Ya ini cobain Ya ini UU RIG Jadi UU RIG ini sebenernya dia adalah Turunan brand dari brand Ulanzi Which is kalau kalian cukup familiar Kalian juga harusnya tau Kalau itu adalah brand gear-gear video Yang sangat low budget ya Dari Ulanzi Jadi Ulanzi itu juga banyak keluar Gear-gear low budget Makanya gue cukup tertarik Ketika mereka pengen ngeluarin sebuah cage Cuman masuk Indonesia lama nih Baru aja nih masuk Indonesia Jadi sekarang waktunya gue bahas Paling gue udah lama banget megang Dan ya mungkin Kita akan sambil pasangkan Ini kalau misalkan gue langsung masukin begini Gak bisa ya Ini lensanya terlalu besar Kalau pakai lensa kitnya sih Sebenernya bisa-bisa aja Cuman ini gak bisa Pernah mungkin build quality dulu Kalian bisa denger ya Build quality-nya Ini solid banget Ini Gue kalau gue jatuhin ya Jatuhin dikit-dikit Ketahuan lah ya suaranya Karena kalau gue jatuhin kenceng Gue takut mejanya yang rusak Sebenernya Dan ya Ini bisa berfungsi sebagai cage Yang normal gitu Cuman Gue cabut dulu lensanya Dan gue akan pasang Ini ya Ini dia Lalu di bawah dia pakai screw Screwnya juga udah nempel disini Jadi gak bakal ilang Dan untuk muternya Dia pakai flat screwdriver Screw screwdriver Atau pakai coin Ya paling standar sih pakai coin Dia kan rata gini Sorry ya kita gak pakai kamera atas dulu Karena setupnya terlalu ribet Dan kita biasanya pakai 6x4 ini Buat kamera atas Oke Ini dia sudah kenceng Ini kalian kalau mau lihat Ini sisi bawahnya ya Dan Kalian bisa lihat Walaupun kita Masangnya pakai screw ke kamera Kita masih disediakan Itu fokus gak sih Fokus ya Nah kita masih disediakan Beberapa lubang Kalau misalkan Kalian pengen Masangin ke tripod Atau mungkin Mau masang mini tripod Kayak gini Jadi kalau kalian mau vlogging Ini masih disediakan Lubang Sebentar ini Gue lurusin dulu Kita pasang lagi lensanya Mungkin untuk memberi gambaran Yang lebih jelas Lensanya akan Gue singkirkan dulu aja Karena disini ada beberapa hal Yang mau gue bahas Kayak Dari segi grip Gripnya ini jadi enak banget ya Menurut gue nih Jadi terasa sangat Kokoh gitu ya Ini kalian bisa lihat nih Gripnya Gue akan deketin Jadi ada tambahan Disini ada plate besi Kedengeran juga Dan ini kalau dipegang Dia jadi lebih Lebih apa ya Lebih berisi gitu Lebih bulky Jadi di tangan kita tuh Kalian bisa lihat ya Ini bener-bener Kayak Kayak nggrip banget gitu Di tangan gue Dan gue sangat mengapresiasi Hal tersebut Lalu di sisi bawahnya Kita Aduh Atoh fokusnya ke muka gue mulu Punya tempat baterai Yang sayangnya Ternyata tidak kita isi baterai Nah Lalu selanjutnya Kalau misalkan kita pakai cage gini Si Ulanzi Atau UU Rig ini Juga menyediakan Top handle nya Kalau kalian mau Dan itu juga cukup low budget Dibandingkan brand besar Seperti Small Rig So kalian punya opsi So kalian punya opsi gitu kan Dan ya Keuntungan menggunakan cage seperti ini Ini kalian punya banyak banget Lobang mounting Yang bisa kalian pakai Untuk memasang sesuatu Kayak magic arm misalkan Atau Oh disini juga Sebelah sini paling gak Dia bentuknya bener-bener ini ya Memang diciptakan untuk 6400 Jadi kita Gak menghalangi port juga Lalu disini Ini ada Untuk mounting-mounting Ukuran seperempat Jadi kalau kalian mau begini Juga bisa nih misalkan Siapa tau Kalian mau ngerekam Vertikal gitu kan Videonya Nah gitu Jadi buat update-update IG story IG TV mungkin kan Jadi Ini sangat-sangat kepake Lalu tadi yang gue bilang Dia bisa pakai top handle Tapi top handle nya Perlu diperhatikan Kalau gak salah Dia mesti yang mountingnya Sama kayak gini Jadi itu apa ya Ari Ari mount atau apa gitu Jadi itu tidak biasa Nah kalau bisa sih Di in-in dulu Ke apa ya Ke toko gitu Dicoba Katanya sih dia cuma bisa Dengan top handle Dari dia sendiri Jadi gak bisa pakai top handle Small rig gitu Tapi ya Coba dikonfirmasi Karena gue barangnya gak ada ya Jadi itu perlu dikonfirmasi dulu Ke toko Tapi kalaupun Mau pakai top handle Small rig Small rig Setau gue itu bisa Cuma pakai converter lagi Jadi ya itu Akan sangat menarik Lalu disini kalian juga bisa pasang nih Kalau pengen handle kayu Yang agak jauh dari kameranya gitu Handle kayu Top handle Dan itu akan sangat menarik Lalu selanjutnya Hot shoe kalian juga dipindahkan Disini jadi ada hot shoe Di sebelah sini ya Ada mounting Cold shoe sih sebenernya Kalau hot shoe itu kan ada Ada Ininya Kontaktnya Nah ini hot shoe ada disini Cuma kalian sekarang punya Cold shoe disini Buat Nyantelin Mic Contohnya ya Kalian sebenernya mau nyantelin apa aja Bebas sih Cuma disini gue kasih contoh Nyantelin mic Kalau kalian mau nge vlog Tadi kelewatan coba Nah ini Cuma ini gak gue colok ya Kabelnya gue tadi gak nemu Cuma yang geles ini Buat ngasih gambaran aja Kalian bisa jadi Taromic disitu Lalu Layarnya gak Kehalangan oleh mic Jadi ini Menjadi opsi yang sangat menarik Buat A6400 Ini Menurut gue sangat oke sih Dari segi bobot juga Mostly gak Gak nambah banyak ya Karena tadi ketika dia sendiri Tanpa kameranya juga Bobotnya tuh menurut gue Gak signifikan Gak akan menambah berat Yang sangat Mengganggu di kamera kalian Justru memberikan feel yang kayak Jadi kokoh banget gitu Jadi gripnya lebih berisi Dan Ada rasa Sedikit lebih berat gitu Jadi Berasa lebih kokoh bahkan Dan ya dia juga Pastinya melindungi ya Kalau misalkan jatuh di titik point tertentu Gitu Kalau disini Gitu So kalau begini ya Sama aja guys Atau kalau begini nih Ini kan disini gak ada nih Kelihatan kan Sini gak ada Ini kalau jatuh Teg Sama aja Cuma ya di beberapa titik Jadi melindungi juga Dan bisa menambah fungsionalitas Kamera kalian Dan sayangnya Yang gue cukup sayangkan Dari UU RIG Atau Ulanzi gitu Karena mereka belum menyediakan Jajaran yang cukup banyak Karena disini gue baru nemu untuk A6400 Dan jajaran A7 lainnya Kayak A7III gitu Itu tuh kayaknya udah ada Cuman untuk Fujifilm XT3 XT30 itu belum ada Karena kalau misalkan ada Gue yakin gue akan beli gitu Tapi sayangnya belum ada Dan mereka baru menyediakan Untuk kamera yang mungkin Lebih banyak kuantitasnya juga gitu Di Indonesia So ya Gue harap modelnya akan Expand gitu Ke model-model kamera lainnya Dan Oke Paling itu aja Singkat sekali kayaknya Tapi ya Gue harap Bisa jadi rekomendasi Buat kalian Bisa jadi referensi Kalau kalian pengen Masang RIG Yang cukup murah Dan bisa terlihat profesional Karena selama Nggak dilihat brandnya nih Ya kalian Kamera akan terlihat Mantep aja gitu Kamera pake RIG Gitu kan Selama orang Nggak tau lah Ini brand apa gitu Dan memang Nggak perlu tau juga ya Kalau misalkan lagi di RIG Di atas tripod Banyak aksesoris gitu kan Cuma kelihatan keren aja Dan sangat fungsional Pastinya ya Cuma kalau ngeliat brand Oh Uri Low budget Dan ya Oke Paling itu aja Kayak biasa Kalau misalkan ada koreksi Saran atau pertanyaan Nggak perlu ragu Taruh aja di kolom komentar Dan Walaupun video ini singkat Gue harap bisa sangat Membantu kalian Gue harap bisa jadi referensi ya Buat kalian yang mungkin punya A6400 Atau A7 Jajaran A7 lah A7-3 dan lain-lain Dan ya Paling itu aja Kayak biasa Jangan lupa like video ini Kalau kalian suka Share ke temen-temen kalian Yang mungkin tertarik Dan pastinya subscribe Ke channel STMedia Untuk men-support kami terus Memberi konten yang lebih berkualitas Dan bermanfaat di masa mendatang Itu aja Gue Erwin Di belakang kamera ada Ska Dan jangan lupa Berkarya Tampak di masa Tampak di masa